Intro PT Persib Bandung bermartawat mengumumkan bahwa Persib Bandung masih akan berkandang di Stadion Sijelak Karupa Renovasi Stadion Lora Bandung Lawatan Api belum sepenuhnya rampung 100% untuk bisa menggelar pertandingan Sebelumnya Persib Bandung sempat berencana berkandang di GBLA mulai pertandingan melawan persebaikan Surabaya pada tanggal 18 Oktober besok Saat itu diperkirakan Stadion sudah mampu menggelar kembali pertandingan Liga 1 Pasar renovasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui kementerian POPF Namun Fis Presiden Operasional dari PT PBB Andang Ruhid mengungkapkan Bahwa pihaknya tidak akan menggunakan GBLA dalam waktu dekat Keputusan itu dibuat setelah dilakukan pengecekan oleh perwakilan manajemen Persib Bandung Dan juga tim pelatih dan juga official team Sehingga Persib Bandung masih akan berkandang di Stadion Sijelak Karupat yang terletak di Kabupaten Bandung Dia lanjut menunturkan bahwa semua pihak masih terus bersabar untuk menunggu sampai Persib Bandung dapat kembali Berkandang di Stadion GBLA Seperti diketahui hak Lola GBLA telah berpindah tangan dari Pemkot Bandung Melalui dispora kepada PT PBB selama 30 tahun ke depan Pelatih Kepala Persib Bandung Bojenodak memberikan komentar yang terkait hukuman tambahan Yang diberikan oleh Komite Disiplin PSSI Kepada Kapten Tim Persib Bandung Mark Antony Clark Hukuman tambahan tersebut adalah larangan bermain sebanyak 2 pertandingan Dan juga denda sebesar 10 juta rupiah Buntut dari pelanggaran yang ia lakukan terhadap gelandang Persib Jaya Jakarta Magic Gajos Mengomentari hal tersebut Bojenodak menyebutkan bahwa sebenarnya Mark Hukum tidak melakukan pelanggaran tersebut Dengan sengaja Menurut Hoda, Mark Hukum hanya melakukan tackle dengan intensi untuk merebut bola Dan bukanlah suatu kesengajaan untuk mencundrai lawan Namun pelatih perkebangsaan Kroasia ini mengungkapkan bahwa atas sanksi tambahan terhadap Kapten Timnya tersebut Ia tidak bisa berkomentar Dan menurutnya hal ini berdasarkan aturan Pelatih yang membecahkan rekor sebagai pelatih asing pertama yang mampu membawa Persib Bandung menjadi juara di Liga Indonesia ini Juga mengungkapkan bahwa di beberapa negara sebetulnya Bila seorang pemain menerima kartu merah secara langsung dari wasi Maka otomatis dihukum dengan larangan bertanding selama 2 laga Hukuman 1 laga sudah dilewati Dan di beberapa negara ketika mendapatkan kartu merah langsung Maka otomatis menerima hukuman 2 laga Di sini hanya satu sebelumnya Tapi saya tidak tahu jika mereka mengubah ini atau tidak Saya tidak melihat dia melakukan pelanggaran dengan sengaja Dia hanya akan melakukan tackle Tapi untuk ini saya tidak bisa berkomentar Dan hal ini berdasarkan aturan Kata Bojanodak Markov sendiri saat ini sudah melewati 1 laga hukuman Kala Persib Bandung ditahan imbang Madura United Dan masih akan absen membela Persib Bandung pada 2 pertandingan Persib Bandung selanjutnya Yang dikala melawan Persib Surabaya dan juga Persib Kediri Yang baru akan kembali bermain bersama Persib Bandung di kompetisi Liga 1 setelah Persib Bandung Menjemuh semen padang pada tanggal 1 November mendaraan Pelatih kepala Persib Bandung Bojanodak mengungkapkan bahwa dirinya tengah mempersiapkan skema baru Jelang laga menghadapi pemuncak klasemen sementara Liga 1 yakni Persibaya Surabaya Partai besar ini akan digelar di Stadion Sijak Harupat, Kabupaten Bandung Pada tanggal 18 Oktober besok Skema baru ini merupakan antisipasi dari juru taktik asal Kroasia tersebut Karena masih absennya Mark Anthony Clark Kapten tim Persib Bandung itu masih menjalani hukuman larangan bermain dari komite disiplin PSSI Timbas pelanggaran yang dilakukan kalau menghadapi Persib Jakarta Pada pekan ke-6 lalu Selain karena absennya Mark Anthony Clark Kodak juga ingin mencoba sesuatu hal yang baru dalam taktikal tim Persib Bandung Skema terbaru ini juga sudah mulai diterapkan kalau Persib Bandung mengelar pertandingan internal Pada Jumat 11 Oktober 2024 kemarin Kodak juga tampaknya menerapkan beberapa strategi khusus Guna meredam koleksifitas permainan dari Persibaya Surabaya Yang saat ini sedang on fire Selain itu lini pertahanan Persibaya Surabaya pun saat ini menjadi yang terbaik di Liga 1 Dengan baru kebobolan 2 gol Dari 7 lag yang telah dimainkan oleh kelab berjudukan Bajul Ijo tersebut Pertandingan ini sendiri akan dimainkan di Stadion Sijak Harupas Setelah sebelumnya PT Persib Bandung bermartabat Sempat membuka opsi akan mulai kembali bermain di Stadion Luar Bandung Lautan Api sejak laga ini Selain venue yang tetap di Stadion Sijak Harupas Laganya juga akan digelar tanpa penonton Karena Persib Bandung sedang menjalani sanksi larangan pertanding Dengan penonton selama 2 pertandingan keandang terdekat Vice President Operational PT Persib Bandung bermartabat Andang Ruhia Juga menghimbau para Boboto dan supporter Persibaya Surabaya Untuk memberikan dukungannya dalam pertandingan melawan Persibaya Surabaya Dari tempat tinggal masing-masing Ataupun di titik-titik nonton bareng yang diadakan Sangsi larangan pertandingan menggelar dengan penonton Mulai berlaku di laga kandang Persib Bandung melawan Persibaya Mari hormati keputusan Komdi SPSC itu Kata Andang Ruhia Andang meragaskan agar seluruh supporter Baik itu Boboto maupun Bonik Mania Untuk mematuhi keputusan tersebut Dan tidak memaksakan diri untuk datang langsung ke Stadion Sebab ia memastikan pada pertandingan tersebut Pihak keamanan akan menjaga ketat seluruh sudut Stadion Nick Kuiper Back tengah Persib Bandung memberikan komentarnya Atau ke persiapan tim menjamu Persibaya Surabaya Nick mengungkapkan bahwa timnya kali ini Mempunyai waktu yang panjang untuk berlatih Karena adanya juda pertandingan internasional selama 2 pekan Hal ini menurut Nick menjadi suatu keuntungan tersendiri Bagi Persib Bandung Yang sebelumnya menjalani jadwal yang super pada Ia juga mengungkapkan bahwa tidak ada persiapan khusus Untuk menghadapi Persibaya Dan mengungkapkan bahwa seluruh tim Persib Bandung sudah siap Menanggapi bahwa Persibaya merupakan pemuncok klasemen sementara Dan bisa saja memutus rekor Persib Bandung yang belum terkalahkan di Liga 1 Nick mengatakan bahwa itu bukan menjadi sebuah tekanan bagi dirinya Menurutnya justru ini menjadi sebuah motivasi untuk tim Persib Bandung Dalam menghadapi Persibaya Surabaya Ya, kami punya waktu jeda antar laga yang panjang Kami punya waktu untuk berlatih Dan mempersiapkan diri untuk pertandingan Saya rasa semua berjalan dengan baik Dan tidak ada persiapan khusus Kami sudah siap Saya rasa tidak Karena setiap pekannya berbeda Dan semua bisa saja menelan kekalahan Ini normal dalam sepak bola Jadi tidak ada tekanan Dan saya rasa kami termotivasi Untuk bermain melawan tim nomor 1 di kelas men Mereka tim bagus Jadi kami harus siap Dan tidak ada tekanan untuk apapun Kata Nicky Bars Selain itu Benteng Koko asal negeri Kincir Angin Belanda tersebut Juga mengungkapkan bahwa Persibaya Surabaya Asun Palmonster Merupakan tim yang bagus dan juga kompak Menurutnya Persibaya Surabaya memainkan sepak bola yang cukup baik Dan mereka tidak akan bisa bertengger di posisi pertama kelas men Bila tidak bisa apa-apa Sehingga ia mengungkapkan bahwa timnya Persibaya Surabaya harus bersiap untuk menghadapi laga ini Saya rasa mereka tim bagus Mereka sangat kompak Mereka tim yang sangat termotivasi Bisa memainkan sepak bola dengan cukup baik Menurut saya Mereka tidak akan menjadi nomor 1 jika tidak bisa apa-apa Jadi kami harus bersiap untuk laga ini Kata Nicky Bars Mengenai persiapan khusus seperti antisipasi terhadap pemain depan Persebaya Nicky mengatakan bahwa dirinya tidak mempunyai persiapan yang spesial Untuk laga yang akan digelar pada tanggal 18 Oktober besok Nicky mengatakan bahwa selain menjaga pemain depan Persebaya Ia juga akan memastikan bahwa seluruh pemain klub yang berjuduk baju hijau tersebut Tidak akan bisa menceragol ke gawang Persib Bandung Kalian tahu Memang biasanya pemain belakang lebih fokus ketika bertemu dengan penyerang lawan Namun yang perlu diingat adalah Kami bermain menghadapi sebelas pemain Tugas saya adalah memastikan mereka tidak bisa menceragol Namun kami bersiap selalu untuk menghadapi pemain mereka Tracker mereka Dan tidak ada persiapan yang spesial Kata Nicky Bars Kabar baik dari Bojanoda David Da Silva siap membela Persib Bandung kontra Persebaya David Da Silva diperkirakan bakal tampil pada pertandingan Persib Bandung kontra Persebaya Pada Jumat 18 Oktober besok Laga Persib kontra Persebaya akan menjadi Big Match Liga 1 memasuki pekan ke-8 ini Pasalnya kini kedua kubu sama-sama berada di papan atas David bisa menjadi kunci pada laga tersebut David Da Silva absen pada 4 laga Persib Bandung di awal musim ini karena mengalami cetra Tetapi kini dia sudah mulai pulih Bahkan sudah mulai bermain David Da Silva tampil selama 4 menit pada penampilan terakhir Persib Bandung di Liga 1 Saat bermain imbang 2-2 di kandang Madura United Menit bermainnya bertambah menjadi 12 menit Saat Persib Bandung menantang klub China Cuci yang FC perajang ACL 2 Ini dengan masa istirahat cukup lama karena kompetisi kosong akibat kalender pertandingan Internasional FIFA David Da Silva dipastikan bisa lebih baik kondisinya David sangat dibutuhkan Persib Bandung kali ini Apa alasannya? Ya karena David Da Silva adalah pemain Persib Bandung yang paling rajin menjobol gawang Persebaya Surabaya David sendiri adalah mantan pemain Persebaya Bajul Ijo itu adalah klub pertama Indonesia yang diperkuat penyerang asal Brazil tersebut Jika sebelumnya David Da Silva menjadi mesin gol bagi Persebaya Saat jadi pemain Persib Bandung dia justru menjadi pemain yang paling rajin menjobol gawang Persebaya Bersama Persib ketajamannya semakin terlihat Musim lalu Dia bakal menjadi top skor Liga 1 dengan koleksi 30 gol Total David Da Silva sudah menyumbangkan 63 gol Musim lalu dalam 2 pertandingan kandang dan tandang David Da Silva bahkan mencobloskan 5 gol ke gawang Persebaya Torihan gol David Da Silva untuk Persib Bandung ke gawang Persebaya Sudah dimulai pada musim pertamanya bersama Persib Bandung Tampil separuh musim dia menyumbangkan 7 gol Satu di antaranya ke gawang Persebaya Surabaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!